Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madrid Legenda Spanyol ini ingin Ramos akhiri karirnya bersama Real Madrid Legenda Spanyol Fernando Hierro berharap ia bisa melihat Sergio Ramos bertahan dan mengakhiri karirnya bersama Real Madrid Ramos jelas pemain besar di Madrid, ia juga sudah mendapatkan status legenda di klub ibu kota Spanyol tersebut Sebab ia telah banyak membantu Real Madrid meraih gelar juara, namun kini masa depan Sergio Ramos tengah abu-abu Pasalnya kontraknya di Madrid akan keadaan luar sah Per Juli 2021 nanti ia bisa melangkap bebas ke kemana pun yang ia inginkan Pihak Real Madrid kabarnya sudah mencoba untuk memperpanjang kontak Sergio Ramos Akan tetapi belum ada titik temu antara kedua pihak Fernando Hierro berharap kedua belah pihak bisa segera melakukan kata sepakat Sebab ia ingin melihat Sergio Ramos bertahan di Real Madrid dan mengakhiri karirnya di klub tersebut Saya ingin terus ia bertahan, untuk semua yang ia dan apa yang ia wakilkan Biarkan karir olahraganya berakhir disini Kata Hierro Sergio Ramos saat ini memang sudah berusia 35 tahun Namun Fernando Hierro mengatakan kehadirannya masih sangat dibutuhkan Baik oleh Real Madrid maupun tim Nas Spanyol Sebagai pemain Real Madrid dan sebagai kapten tim Nas, ia banyak berkontribusi Ia memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat diperlukan di tim manapun Ini adalah tahun yang sangat spesial baginya Ia adalah pemain yang banyak melakukan transmisi dan semuanya baik Ia adalah seorang teladan Dan ia akan menjadi pemain yang sangat penting bagi kejuaraan Eropa berikutnya Tanda Sierro Sergio Ramos sendiri sudah ditunggu sejumlah klub jika ingin meninggalkan Real Madrid Di antaranya adalah Manchester United, AC Milan hingga PSG Koga hianati Real Madrid, Lucas Vazquez tolak membelot ke Atletico Pemain sayap Real Madrid, Lucas Vazquez dikabarkan telah menolak pinangan dari rival sekota Atletico Madrid Karena tidak mau menghianati klubnya Kontrak Vazquez di Real Madrid bakal berakhir pada penghujung musim ini Artinya, jika tidak ada kesepakatan baru Maka pemain 29 tahun itu bisa hangkan ke klub lain secara gratis Setelah sempat dikaitkan dengan Bayern München, Manchester United hingga AC Milan Kini Atletico Madrid diklaim tertarik untuk memakai servis Vazquez Vazquez rupanya menolak proposal yang diajukan Atletico Madrid kepadanya Dilansir AS, Vazquez berterima kasih terhadap pinangan tersebut Tapi sang pemain memilih untuk menolaknya Vazquez diakini tidak bisa membayangkan dirinya mengenakan seragam Atletico Setelah bertahun-tahun memperkuat Real Madrid, klub yang juga ia dukung Vazquez sendiri kabarnya sedikit lagi bakal mencapai kesepakatan soal kontrak baru dengan Real Madrid Setelah Kubulas Belangkos menaikkan tawaran dari 3,5 juta euro menjadi 5 juta euro per musimnya Sementara itu, masa depan Vazquez di Real Madrid diakini juga bakal mendapatkan pengaruh Dari nasib sangkatnya Sergio Ramos Yang kontraknya juga akan habis pada musim panas ini Jika Ramos akhirnya memperpanjang kontraknya Maka Vazquez diakini akan mengikutinya Hal ini dikarenakan kedua pemain ini memiliki hubungan yang sangat dekat Jika memang harus meninggalkan Real Madrid Vazquez bisa jadi akan menerima pinangan AC Milan Yang diakini menjadi klub dengan tawaran yang paling serius terhadap Vazquez Kabar baik dan buruk hampiri Real Madrid jelang lawan Chelsea Bek andalan Real Madrid Raphael Varane absen dari pertandingan Liga 2 semifinal Liga Champions melawan Chelsea Padahal laga ini sangat penting buat klub La Liga tersebut Kabarnya Varane harus absen karena cedera Pemain timnas Perancis bermain 90 menit penuh di Liga pertama pekan lalu Tetapi dia hanya bertahan 45 menit melawan Osasuna pada akhir pekan sebelum diganti Dengan ketidaknyamanan di kakinya Kini Los Blancos mengungkapkan bahwa Varane memang mengalami cedera pada otot kaki kanannya Dan akibatnya ia tidak akan tersedia untuk kelawatan ke Stamper Bridge Namun Zidane juga mendapatkan kabar baik dengan kembalinya Ferlamendi dan Sergei Ramos Kedua pemain sudah kembali berlatih bersama tim lainnya Varane akan bergabung dengan Lucas Vazquez dan Dani Carvajal di pinggir lapangan Real Madrid menuju ke ibu kota Inggris setelah bermain imbang 1-1 pada lag pertama semifinal Liga Champions pekan lalu Pelatih Real Madrid Zidane tak berjanji timnya bakal memenangkan segalanya musim ini Seperti diketahui Los Blancos berpeluang jadi juara La Liga dan Liga Champions meski itu tidak mudah Hakimi ungkap kebenaran soal kepergiannya dari Real Madrid Arcaf Hakimi mengaku meninggalkan Real Madrid dan pindah ke Inter Milan bukan karena keinginannya sendiri Tetapi karena keputusan manajemen El Real Hakimi adalah pemain didikan Akademi Real Madrid Ia mentas ke tim senior pada tahun 2017 Sayangnya ia tidak mendapatkan kans bermain secara reguler di Real Madrid Pada akhirnya ia dipinjamkan ke Borussia Dortmund selama 2 musim dari tahun 2018 Hakimi tampil apik di Dortmund Namun setelah masa peminjamannya berakhir, pemain Maroko itu malah dilepas ke Inter Milan Banyak yang mengira bahwa Arcaf Hakimi pindah ke Inter Milan karena ia ingin jatah bermain lebih sering Namun Hakimi membantah klaim tersebut Ia mengaku sebenarnya tidak ingin pergi dari Madrid Namun Hakimi terpaksa angkat kaki karena manajemen Los Blancos memilih untuk menjualnya Orang bilang, saya ingin waktu bermain yang teratur, tapi itu tidak benar Real Madrid adalah rumah saya, dan saya ingin tetap tinggal Namun mereka memutuskan sebaliknya Saya merasa siap untuk tugas itu, tetapi ada masalah ekonomi karena pandemi, dan saya harus pergi Kata Hakimi Arcaf Hakimi kemudian ditanya apakah dia bisa kembali ke Real Madrid suatu hari nanti Pemain berusia 22 tahun tersebut mengisyarkan ia mau saja balik ke Spanyol Namun ia merasa bahwa Real Madrid sepertinya tidak menerimanya lagi Hal tersebut terlihat dari keputusan El Real yang tidak mau mengambil kesempatan untuk mempertahankannya di Santiago Bernabe Tidak ada yang menelpon saya Mereka memiliki kesempatan untuk merekrut saya musim lalu Tetapi mereka membuat pilihan yang berbeda Kata Hakimi Setelah tersisi dari Madrid, Arcaf Hakimi sekarang menjadi salah satu pilihan penting di Inter Milan Ia baru saja membawa Inter Milan mereskud itu musim 2020-2021 Arsene Winger nilai Benzema pantas dipanggil timnas Perancis lagi Mantan pelatih Arsenal Arsene Winger menilai Kari Benzema pantas diberi kesempatan untuk kembali memperkuat timnas Perancis Kari Benzema tercatat sudah tidak pernah dipanggil timnas Perancis sejak 2015 Hal itu tidak lepas dari kasus video Tarsenono menimpa mantan pemain Olimpik Lyon, Mathieu Valbuena Kasus itu pada awalnya berawal dari laporan Mathieu Valbuena ke kepolisian Perancis Valbuena saat itu mengaku mendapatkan ancaman dari pihak yang mengaku memiliki video asusila pribadinya Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan menangkap 4 orang termasuk karyawan Benzema Dari situlah muncul dugaan Kari Benzema ikut memeras dan mengancam Valbuena Dugaan itu diperkuat dengan catatan rekaman telepon Kari Benzema Benzema sendiri beberapa kali sudah menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah Namun kasus tersebut tetap berlanjut hingga saat ini Terkini Benzema dikabarkan akan menghadiri sidang di pengadilan versi Les Prancis Pada 20-22 Oktober 2021 terkait kasus video asusila Valbuena Dikutip dari situs RFI, Benzema kini terancam hukuman penjara 5 tahun Dan denda 75.000 euro jika terbukti bersalah memeras Valbuena Entah kebetulan atau tidak, Benzema sudah tidak pernah dipanggil timnas Prancis lagi Sejak terlibat dalam skandal video asusila Valbuena Pada tahun 2016, Benzema sempat melontarkan tuduhan serius terhadap pelatih timnas Prancis di DR Deschamps Benzema menilai dirinya disingkirkan dari timnas Prancis Karena latar belakangnya yang berasal dari negara timur tengah Al-Zazaire Asumsi itu membuat Benzema berani menuduh Deschamps pelatih yang tidak suka keberagaman Tuduhan itu ternyata masih diingat oleh Deschamps hingga saat ini Pada Januari 2021, Deschamps mengaku masih sakit hati dengan tuduhan Benzema Hubungan yang tidak harmonis dengan Deschamps membuat peluangkari Benzema dipanggil timnas Prancis lagi terbilang sangat kecil Apalagi kasus video asusila yang melibatkan Benzema juga belum selesai hingga saat ini Terkait hal itu, Asum Winger berharap federsi sepak bola Prancis dan juga Deschamps membuka pintu agar Karim Benzema bisa kembali memperkuat timnas Prancis Sebab, Winger menilai Karim Benzema sangat layak dipanggil timnas Prancis meskipun kini sudah berusia 33 tahun Penampilan Karim Benzema bersama Real Madrid dalam beberapa musim terakhir menjadi dasar pendapat Winger kali ini Karim Benzema tidak dipanggil timnas Prancis bukan karena kualitas pemain Menurut saya, Benzema sangat pantas dipanggil timnas Prancis untuk Piala Eropa 2021 Benzema bisa bermain untuk tim nasional manapun Dia saat ini tidak dipanggil karena alasan di luar sepak bola Dalam 10 tahun terakhir, Benzema adalah striker utama Real Madrid Benzema menciptakan rekor luar biasa dalam periode itu Dia sangat layak dipanggil lagi Ujar Winger Hasil pertandingan Liga Champions tadi malam Manchester City sukses mengalahkan PSG dengan skor 2-0 dalam partai Liga Desumi Funda Liga Champions 2020-2021 Yang dihelat di Etihad Stadium Riyad Mahrez menjadi bintang kemenangan Manchester City dengan memborong 2 gol Masing-masing pada menit ke-11 Dan menit ke-63 Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak melaju ke partai Final Liga Champions Berkat kemenangan agregat 4-1 Pada final pertama mereka sepanjang sejarah The Citizen akan berhadapan dengan pemenang laga Chelsea vs Real Madrid Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!